Hai assalamualaikum welcome back my youtube channel easy cooking mau masak apapun jadi lebih mudah teman-teman tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya hai bestie hari ini aku mau share set minuman terbaru dan kekinian mumpung belum banyak yang jual nih bisa banget buat ide jualan pas bulan puasa nanti bahan-bahannya sederhana dan simpel banget isinya cuma jeli-jelian aja tapi minuman ini tuh bener-bener enak dan nyegerin banget penasaran yuk langsung saja kita simak tutorialnya pertama aku bikin jeli stroberinya dulu aku pakai nutrijel stroberi yang kemasan besar atau 15 gram masukkan 5 sendok makan atau 100 gram gula pasir diaduk-aduk dulu supaya jelinya nanti tidak menggumpal setelah itu tambahkan 700 ml air diaduk-aduk lagi sampai setengah larut karena warnanya kurang mencolok aku tambahin pewarna makanan yang warna merah 1-2 tetes aja udah cukup nah seperti ini kemudian dimasak dengan api besar sambil terus diaduk masak sampai mendidih ya terus dituang kok ada tahan panas ini aku pakai loyang aja supaya jelinya tidak ketebelan dan motongnya itu lebih enak ini jelinya aku tuang ke dalam dua loyang diamkan sampai set atau bisa disimpan ke dalam kulkas ya lanjut ini aku bikin jeli cincau bahan dan cara membuatnya sama seperti tadi ya jeli cincau campur dengan gula diaduk dulu tambahkan air diaduk lagi sampai setengah larut setelah itu dimasak dengan api besar sambil terus diaduk sampai mendidih lalu dituang kok ada tahan panas diamkan hingga set nah ini jeli stroberinya udah jadi tinggal dipotong-potong dadu aja seperti ini jelinya jadi banyak banget ya warnanya juga pas merah menyala sisihkan dulu untuk jeli cincaunya ini mau aku parut aja bisa pakai parutan keju ataupun parutan rujang pokoknya yang ada di rumah aja nah hasilnya seperti ini sisihkan dulu bahan selanjutnya 1 sendok makan biji selasih tambahkan air sampai biji selasihnya terendam sisihkan dulu lanjut bikin kuahnya ini aku pakai 50 gram fiber cream kenapa aku pakai ini jadi creamer bubuk ini sebagai pengganti susu evaporasi supaya modalnya lebih lebih ekonomis untuk kemasan 100 gram harganya itu cuman 11 ribuan aja dan yang dipakai itu cuman setengahnya aja creamer bubuknya dilarutkan dengan 500 ml air panas jadi airnya harus panas ya minimal 70 derajat Celcius diaduk sampai tercampur rata setelah uap panasnya hilang bisa dituang ke wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 200 ml susu cair atau susu UHT tambahkan juga 300 ml air putih dan 250 gram kental manis putih aduk-aduk sampai tercampur merata sampai disini bisa dikoreksi rasa rasa dulu kalau kurang manis bisa ditambahkan gula atau kental manis setelah itu masukkan semua jeli yang udah dibikin tadi jeli strawberry dan juga jeli cincau masukkan juga biji selasih kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata nah hasilnya kurang lebih seperti ini cantik banget ya lanjut ini aku udah siapin selai strawberry untuk bikin motif di gelas plastiknya tempelkan sedikit selai di dinding gelasnya kemudian ratakan dengan sendok seperti ini nah hasilnya itu jadi motif abstrak kayak gini untuk gelasnya aku pakai yang size 16 oz setelah itu tuang es batu secukupnya kemudian tuang minuman jelinya untuk tekarannya itu sekitar 3 sendok sayur itu udah cukup nah ini dia es jeli minuman kekiniannya udah jadi cantik dan menarik banget kan ini udah layak jual banget mumpung belum banyak yang jual bisa banget buat ide jualan pas bulan puasa nanti bisa ditempeli stiker thank you seperti ini supaya lebih menarik lagi tinggal ditutup udah jadi deh gimana gampang dan simpel banget kan cara bikinnya bahan-bahannya banyak pun juga sederhana kalian bisa cobain sendiri di rumah untuk rasanya enggak perlu diragukan lagi ini enak dan nyegerin banget pokoknya bikin lagi kalau mau lebih enak lagi minumannya bisa disimpan dulu di dalam kulkas sebelum ditambahkan es batu jadi jeli dan kuahnya itu bener-bener ngeblend jadi satu rasanya jadi makin creamy untuk modalnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya selamat mencoba thanks for watching please subscribe like comment share terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir semoga menginspirasi dan bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati